Saya bisa saja ke sektor sebelah kanan, di mana kudela, kali ini masih kudela, berikan saya kepada Abdullah Yusuf, Abdullah Yusuf, trupas, kremencik, sudah berada dengan kudela. Hai Jack Mania, apa kabarnya Jack? Tonton video ini sampai selesai ya, biar kamu tidak salah menangkap informasi. Setelah itu, diskusikan di kolom komentar ya. Persija Jakarta nampaknya berhasil merubah filosofi permainannya dengan mendatangkan empat pemain asing yang masih aktif berkompetisi di benua Eropa. Ditambah, pelatih asal Jirman yang didatangkan membuat Persija Jakarta secara permainan mengalami peningkatan. Meski belum menuai hasil maksimal dari tiga pertandingan yang ada, seridaknya Persija Jakarta sudah memperlihatkan permainan yang lebih menarik. Umpan-umpan pendek pun berapa kali dipertontonkan oleh penjawa macan kemayoran. Hal ini terbukti, pada match ketiga kalah menghadapi tira Persikabu. Laga yang berakhir satu sama itu menunjukkan permainan Persija Jakarta yang meningkat pada lini tengah hingga lini serang dari anak asuk Thomas Doll. Pada laga itu, pemain asing Persija Jakarta seperti Hano Berens, Yusuf Helal, dan Michael Kamencik memainkan bola-bola pendek di pertahanan tira Persikabu. Hal itu pun membuyarkan rapatnya pertahanan tira Persikabu. Meski begitu, sayangnya saat itu banyak peluang dari Persija yang terbuang begitu saja. Jadi, gimana tanggapanmu Jack? Sudah puaskah kamu dengan permainan Persija Jakarta? Tulis kritikmu di kolom komentar ya Jack!